Ardhito Pramono tertangkap narkoba dan kebetulan dia good-looking. Komen-komen netizen semuanya good ya. Semangat, comeback stronger, ini hanya cobaan. Hmm, good-looking. Coba kalau muka lu pureng. Itu privilege menjadi good-looking di Indonesia. Wait, wait, wait. Tunggu dulu, sebentar. Nggak salah omongan si Deddy itu ya. Is it really pretty privilege itu nyata dan eksis di sekitar kita? Perlu kamu tahu, pretty privilege adalah gagasan bahwa orang yang dianggap lebih menarik itu kerap menerima perlakuan lebih baik. Sederhananya, mereka dianggap punya hak-hak istimewa. Di sekitar kita ada selebriti, figur publik, orang biasa, bahkan politisi yang kerap mendapat keuntungan atas hak istimewa ini. Sebuah penelitian di Argentina pada 2012 misalnya, menyebut pria dan wanita yang tampilannya cakep lebih mungkin dipanggil dalam wawancara kerja daripada yang enggak. Hmm, nggak fair ya. Kamu perlu tahu soal ini, akar masalah hak istimewa si cantik dan tampan kalau menurut Reis bersumber pada biologi. Sebagai makhluk seksual, kita dilatih mencari orang yang menarik agar mampu melanggengkan spesies. Atau dalam penjelasan si antropolog Helen Fisher, kecantikan dan ketampanan itu seringkali dijadikan tanda kebugaran genetik untuk keberhasilan evolusi. Sementara, Edward Lee Thorndike, psikolog Amerika, menyebutnya sebagai fenomena efek halo. Itu dari hasil eksperimennya pada 1920, saat komandan tentara Amerika menilai bawahannya, prajurit yang lebih menarik dinilai lebih cerdas dan lebih baik. Selera untuk menyenangi wajah-wajah rupawan adalah hal yang normal. Studio Olga Shelnokova menyebut otak manusia memproses cantik dan tampan sebagai hal yang menyenangkan. Masalahnya, soal seleksi yang rupawan dan tidak ini kerap jadi masalah problematis, bahkan diskriminatif. Di dunia industri hiburan misalnya, sosok-sosok yang rupawan akan lebih mudah diterima daripada yang lain. Dan itu ditegaskan Daniel Hammermesh, yang dicap sebagai bapak ekonomi kecantikan. Hammermesh menunjukkan bahwa orang yang menarik itu lebih sukses, lebih mungkin dipekerjakan, mendapat uang lebih banyak, dan pasangan. Jadi gimana? Kamu masih percaya adanya pretty privilege nggak?